tanpelan ya oke nah sekarang sebelum pembelajarannya kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu tangannya diangkat, dipejamkan matanya Selamat pagi semuanya, nak lo sasabti ingin membahas mengenai PR yang kemarin PR yang di Google Classroom, ya coba dilihat semua PR yang di Google Classroom ada dua kan ya, bangunnya yang ini kan, nah ini kan bangunnya, nah ini bangunnya kemarin banyak yang salah tapi lo sasabti belum memberikan kamu kabar untuk kamu membetulkan, nah ini yang atas itu luasnya prisma kan yang atas luasnya volumenya prisma segitiga, yang bawah volumenya balok, nah ini kalau luasnya prisma segitiga kalian boleh lihat dulu, ini punya yang lause, dilihat salahnya di mana, coba dicek di buku volume prisma ditulis, luas alas dikali tinggi prisma, berhubung alasnya berbentuk segitiga, kamu tulis ininya setengah kali alas kali tinggi, ini penting, kenapa lause? supaya kalian itu bisa tahu, oh ini alasnya segitiga, oh ini tingginya segitiga, kemudian oh ini tingginya prisma, gitu nah jadi kenapa lo sasabti ingin kamu menulis ini supaya kalian bisa tahu perbedaannya yang akan kamu tuliskan atau yang akan kamu masukkan angkanya di dalam rumus itu, biar tidak terbalik, ya nantinya pokoknya ada angka kamu masukkan semua itu tidak benar, jadi sesuai dengan yang ada di rumus, gitu ya, dibenarkan dulu, kalau yang salah volume prisma segitiga, kurang segitiganya ini, volume prisma segitiga sama dengan luas alas dikali tinggi prisma, ditulis rumusnya, baru kemudian setengah dikali alasnya 30, tingginya 20, tinggi prisma 40, dapat dari mana lause? kita dapat dari sini, ya coba dilihat lause septi kasih warna merah untuk alasnya segitiga, jadi alasnya segitiga itu yang ini seret, ini berarti kan dia 30 kan, karena dia merupakan lebarnya balok, jadi alasnya 30, kemudian tingginya segitiga yang mana? ini tingginya segitiga, nah ini tingginya segitiga yang warna hijau, kalau tinggi prisma lause yang mana? yang ini, ini adalah tinggi prisma yang warna biru, ya, dicek semua, ini hanya berlaku jika, ini hanya berlaku jika prismanya adalah, kok prisma sih? ini segitiganya, segitiganya itu segitiga sama sisi, ya, berlaku jika segitiganya sama sisi, kalau segitiganya siku-siku, nah, kalau segitiganya siku-siku seperti ini, berarti alasnya yang mana ini? alasnya yang warna merah, ya, yang bawah ini alasnya, tingginya yang mana? yang samping, ya, yang samping, ngerti ya? jadi kalau yang seperti punya lause ini, ini hanya yang berlaku, kalau ini hanya berlaku jika dia itu segitiganya sama sisi, tapi kalau segitiganya ini, kalau alasnya ini berbentuk segitiga sama kaki, berarti alasnya di bawah, tingginya di samping, begitu ya? ada yang belum paham sampai sini? ada yang belum paham sampai sini? mungkin ada yang mau ditanyakan? itu yang warna oranye itu apalah? ini yang warna oranye tingginya, nak, jadi yang warna oranye itu tinggi, ini kalau segitiganya siku-siku, ya, ini kalau segitiganya siku-siku, ini alasnya, ini jika segitiganya siku-siku, ya, kalau segitiganya sama sisi kayak ini, itu alasnya yang bawah, tingginya yang sini, kalau mencari alas kan pas 30, tapi kalau mencari tinggi, nah, ini dari atas sampai bawah 45 kan? kemudian, di sini, tingginya ini ada berapa ini? 25, jadi kalau mau mencari tinggi prisma ini, oh, kok tinggi prisma, kalau mencari tingginya segitiga, tinggi segitiga, tinggi segitiga, bagaimana caranya? 45 kurangi 25 betul sekali, 45 dikurangi 25, berapa hasilnya? 20, iya, 20 cm, itu adalah tinggi segitiga, dari sini paham? jadi, ya, jadinya, yang tadi ini, wow, gak apa ya, kayak gini ya, ya, jadinya luas alas, alasnya tadi ada 30, tingginya 20, dapat dari sini, tinggi prismanya 40, ya, tinggi prismanya 40, ini kan, tinggi prismanya ini, seret, ini 40 cm, sama saja dengan panjangnya balok, gitu ya, rata-rata kemarin, itu untuk volume balok sudah betul, tapi untuk volume prisma ini belum benar, kebanyakan belum benar volume prisma, kemudian tinggi prismanya 40, sudah disederhanakan, sudah. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi, disederhanakan, 2 dibagi 20, 10, cari perkalian yang paling mudah, ya, cari perkalian yang kiranya kalian itu akan menghitungnya paling sedikit, gitu. Sudah dibenarkan semua? Sudah, aku salahnya itu, hasilnya aku 15 ribu, Lase. Nah, itu, salah apa berarti kamu? Aku 20-nya tak ganti 25. Nah, kok bisa? Tahu. Laya, yuk, dibetulkan. Sudah. Sudah, oke, sekarang yang gambar kedua. Gambar kedua ini ya. Bentuknya apa itu yang atas? Belum, belum. Ya, kalau belum ini dikirikan lagi nanti. Lase sebti kirim ke grup WA dah. Lase sebti kirim ke grup WA ya. Biar kalian nanti. Lase. Ma'a? Ya, lase. Ya, lase sebti kirim ke grup WA. Biar kalian bisa memperhatikan dengan baik. Kalau ada yang enggak ngerti, bisa tanya. Kemudian yang sekarang yang kedua. Gambar yang kedua ini yang atas bangun apa, nak? Benar sekali. Yang atas limas segi empat. Diingat-ingat, kalau limas itu alasnya cuma satu. Kalau prisma itu alasnya ada atapnya. Ada alas, ada atap. Ya, jadi kalau limas hanya punya alas. Limas hanya punya L, punya alas. Kalau prisma itu punya alas, punya atap. Ada P-nya, ada atapnya. Ya, diingat-ingat. Kalau limas ada L, berarti hanya punya alas. Kalau prisma berarti ada P-nya, berarti punya alas, punya atap. Ya, nah ini lima segi empat. Yang bawah, bangun apa yang bawah? Balak apa kubus? Kubus. Kubus. Nah, ini kok ini lagi. Jadi, ini lihat. Loh-satnya juga menghitung kayak kamu. Jadi, makanya loh-satnya minta tolong kamu untuk di proses hitungannya itu dihitung. Karena punya loh-satnya juga ada hitungannya. Loh-satnya tidak pakai kalkulator. Supaya lebih mengasah otak kita. Jadi, kalau volumenya limas, sepertiga kali luas alas, kali tinggi. Sepertiga, nah berhubung luas alasnya tadi, punya si siapa? Punya si limas tadi, bentuknya apa? Limas, bentuknya apa ini alasnya? Persegi panjang atau persegi? Nah, berhubung dia bentuknya persegi. Jadinya, luas alasnya itu, luasnya persegi. Jadi, ditulis lagi. Sisi kali sisi, luasnya persegi, dikali tinggi limas, baru kita masukkan. Nah, sekarang sisinya berapa ya? Nah, ini dia. Sisinya yang mana ini loh-seh? Kan sisinya limas ini ya? Ini kan, yang warna merah ini. Sisi, sisi alas ini. Nah, berarti kan sisi kali sisi. Tingginya limas yang mana? Tingginya limas, sepertikasi warna biru. Tingginya limas ini, nah, ini dia tinggi limas. Tinggi limas itu di sini. Berarti kalau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu tingginya 23, sedangkan tingginya kubus 15, berarti tinggi prisma bisa dicari kan? Eh, tinggi ya. Tinggi limas bisa dicari apa enggak? Bisa. Berapa caranya? Gimana caranya? 23 kurangi 15. Iya, 23 dikurangi 15. Berapa hasilnya? 8. Iya, 8 cm. Coba. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Sisinya tadi sudah 15. Berarti 15 dikali 15, dikali 23 dikurangi 15. Nah, ini 3 disederhanakan dengan 15 ya. Hasilnya 5. Kemudian ada 15. 23 dikurangi 15, 8. Baru dah disederhanakan. 5 dikali 8. Loser safety 5 kali 8 dulu ya. 5 kali 8, 40. Kemudian baru limas. Baru limasnya. Jadi, sisinya ini sudah saya kasihkan. Jadinya 40 dikali 15, hasilnya 600 cm3. Kebetulan yang volume kubus ini sudah banyak yang betul. Yang banyak yang salah yang volume limasnya. Jadi, volume limasnya dibetulkan. Jadinya kalau volume limasnya itu salah, nah ini volume gabungan ini kamu pasti salah sudah. Iya kan? Tapi kebanyakan sudah benar. Dari sini mungkin ada yang belum bisa? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Coba sekarang ya. Satu nomor. Loser safety ingin kamu PS? Ya, Loser safety ingin kalian PS? Bangunnya adalah yang ini. Waktunya sampai jam 8. Silahkan yang gambar B. Yang gambar B. Bukan gambar A, tapi yang gambar B. PS yang gambar B dikirim ke WA-nya Lause. mencari volume gabungan. Tentukan volume gabungan dari gambar B. dikirim ke WA-nya Lause. Dikirim ke WA-nya Lause. Coba. Yang bawah bentuknya bangun apa yang bawah? Balok. Balok, pinter. Yang atas bangunnya bentuk apa? Prisma segitiga. Iya, Prisma segitiga. Pinter. Yuk. Segera dikerjakan. Caranya sama dengan yang tadi, Loser safety. Sudah jelaskan? Sekarang tinggal flash. Apa? Tinggal kamu mereview lagi kemampuannya kamu ya. Oke. Coba. Jessica bisa, nak. Jencing? Bisa dilihat di grup WA kalau misalkan terlambat mencatat. Loser safety sudah lihat di grup WA. Kirim di grup WA. Wilson bisa, nak. Tirsa, Jolin. Jessica, Julian. Hugo, Clara, Chelsea. Bisa, nak. Oke. Christy bisa. Ya. Brian, Marvel, Felix, Ana. dikerjakan sebaik-baiknya ya. Ada yang mungkin mau tanya? Bernat. Kalau salah kan enggak apa-apa, Leser. Kenapa, sayang? Kenapa? Bernat, Kairan, Sentosa, Nicodemus. Apakah suaranya Loser safety jelas? Jelas. Jelas. Mungkin ada yang mau tanya, silahkan ke Lause. Mumpung belum ulangan harian, silahkan bertanya. Ini nanti gambarnya Loser safety kirim di WA juga, kalian bisa menggambar. Ya, jadi gambarnya Loser safety kirim di WA, jadinya kalian bisa tahu. Mau digambar sendiri, boleh. Mau digambar sendiri, gambarnya kayak gini, ternyata boleh. Kita bisa, nak. Bisa. Loser, ini limasnya, ambil lima Loser. Bukan limas ya, yang atas ini prisma segitiga. Ya, bukan limas, ini prisma segitiga. Bukan ini loh, itu yang ada catetannya tadi. Yang ada catetannya dilihat di grup WA, itu gambar yang kedua, nak, kalau yang dicatetan. Kalau gambar dua yang di itu, gambar dua yang di apa, ada limasnya, kayak ini. Ya, ada limasnya. Limas itu bentuknya yang ini, ini limas yang atas ini. Hanya ada alasnya satu, limas, ada L, ada alasnya aja. Kemudian kalau prisma, itu yang kayak gini, ada alas sama ada atap. Ya. Jadi pakai rumus yang ada volume prisma. Volume prisma, yang ada rumusnya volume prisma. Ian, bisa Ian? Evan, Evel, Vino, Evan. Bisa apa tidak? Sambil lalu hitungannya dikirimkan ke Lause ya. Rasul itu desimal udah jadi kenapa, Lause? Kenapa, nak? Desimal udah jadi kenapa? Mas kalau ngomong, jangan terlalu dekat. Desimal, desimalnya itu di apa ya, Lause? Yang 0,5. Oh, itu tidak masalah. Itu kan nanti ada... Ada 10, Sun. Ada 10. 0,5 dikali 10. Itu pasti. Iya. Jadi kamu lihat, kalau ada angka desimal itu masukkan dulu aja. Masukkan dulu aja. Nanti pasti akan... Biasanya kalau SD, itu angkanya cantik-cantik. Sudah. Angkanya itu pasti mudah gitu loh, nak. Itu SD. Ciri khasnya SD itu, angkanya cantik-cantik, bulat-bulat. Walaupun koma itu paling komanya itu 0,75 gitu. Jadi komanya itu angka yang cantik-cantik. Ini sepertinya sudah banyak yang benar. Sudah siap ulangan ini. Kalau pokoknya Lausepti sudah oke, merasa sudah menjelaskan banyak. Kemudian 80 persen siswanya sudah mahir. Nah, baru kita akan ulangan harian ya. Oke, ini sudah banyak yang sudah kirim. Satuannya jangan lupa. Satuan, satuan. Volume, satuannya apa? Volume, satuannya apa? Satuan, aku mau foto. Ngawur? Kok bisa ngawur? Aku bilang aku mau foto. Oh, mau foto. Iya, silahkan kalau mau foto. Silahkan kalau mau foto. Tidak mulai masuk. Sudah masuk? Vino bisa, nak. Yang belum diberi satuan, silahkan diberi satuan. Mungkin sudah, kalau yang sudah bisa, kalau yang sudah kirim ke Lause, silahkan dibuka halaman 104. Halaman 104, nomor 4, 5, 6, 7, silahkan dikerjakan dengan cara membaca halaman 102. Jadi 104 boleh dikerjakan sambil membaca 102. Yang sudah kirim ini ada Christy, Bernard, Brian, Hugo. Silahkan dibaca halaman 104 dan 102. Steve, ini mencari volume gabungan, Steve. Ini punya mu hanya volume prisma saja yang dikirimkan ke Lause. Ayo dibetulkan. Volume baloknya belum. Volume prisma diingat-ingat. Alasnya itu E, F. Evel bisa, Evel. Coba ya, langsung safety. Ingatkan lagi. Alasnya itu ini loh, E sampai F itu alas. Ini alasnya segitiga loh ya. Tingginya berarti yang mana? Yang ini tingginya segitiga. Langsung safety yang kasih warna oranye, ini berarti tingginya prisma. Yang sudah selesai, sudah kirim ke Lause, silahkan membaca halaman 104. Boleh dikerjakan dengan melihat halaman 102. Boleh dikerjakan dengan melihat halaman 102. Kalau yang masih PS, silahkan dikerjakan PS-nya sebaik mungkin. Tinggi prisma itu yang mana? Sentosa. Coba tadi sudah lo safety kasih tahu loh ya. Tinggi prisma itu yang mana? Masa 0,5 tinggi prisma. Ini 0,5 tingginya apa ini teman-teman? Ayo. Balok. Balok. Iya, tinggi balok. Jangan sampai keliru loh ya. Loh, E itu memang tinggi balok loh ya. Oh iya, punya mu tapi kok. Belum benar. Volume prisma luasmu, volume prisma rumusmu salah. Ditulis. Volume prisma. Rumusnya apa? Karen. Iya, benar. Sebentar, volume prisma. Karen, ini tinggi prismanya. Kenapa kok dikurangi 4? Tinggi prisma yang warna oranye. Karen. Ayo ada yang masih belum benar. Ini siapa yang pakai nomor baru? Dikirim ke lause? Ini ada nomor baru ini. Di WA ke lause, kamu siapa? Apa? Sudah, Davin bisa, Davin. Davin baru datang tak? Iya, lese, habis dari toilet tadi. Oh iya, iya. Ini Davin, PS-nya sudah kerjakan tapi? Sudah. Oh iya. Loh, habis selesai PS, boleh mengerjakan halaman 104? Dibuka halaman 104. Halaman 104 dibuka, nomor 4567. Silahkan dikerjakan dengan cara melihat halaman 102. Lese, PS-nya yang mana? Ini PS-nya yang di, apa namanya, yang lo share screen ini, nak. Yang B ini. Makasih, Lese. Sama-sama. Halaman berapa lo yang sudah PS lagi? Dikirim dulu, Cirli, Sama. Dikirim dulu, Evel. HP mau rusak, Tafel. Halaman berapa lo? Apanya yang halaman berapa? Kamu baru datang, Taf? Tidak, selesai PS-nya. Oh setelah selesai PS-nya, silahkan dikerjakan halaman 104. Halaman 104, dilihat, dikerjakan nomor 4567. caranya ada di halaman 102. Itu nomor 102, itu 4567. Sama persis sudah caranya. Tinggal disalin rumusnya, masukkan angkanya. Coba, lo seingin tahu, kemampuan kalian hanya memahami saja, belum dijelaskan, kira-kira bagaimana? Kalau yang sudah selesai, silahkan dibuka halaman 104, dikerjakan. alas setengah kali alas kali tinggi. Tingginya, Steve, tingginya segitiga, punya mu salah itu. Steve, yang prisma, volume prisma, itu tingginya segitiga, masih belum benar. Lohse. Iya. Itu yang halaman 104, buat dikumpul, Lohse. Tidak, tidak dikumpul. Tidak dikumpul. Ada sendiri yang nanti dikumpulkan. Ada sendiri. Itu hanya untuk kalian berlatih sekarang, sambil lalu menunggu temannya ya nak. Jadi alasnya segitiga itu EF, ini yang warna merah. Tingginya segitiga itu yang warna biru. Tinggi prisma itu yang warna oranye. Silahkan diperbaiki sebelum jam 8. Silahkan diperbaiki sebelum jam 8. Jadi berapa sentosa volume gabungannya? Yang ditanyakan sampai volume gabungan. Tirsa volume... Tirsa salah hitung. Ayo. Tirsa tidak teliti menghitungnya. Tirsa dicek lagi. Kamu sudah benar memasukkan angkanya, cuma menghitungnya yang tidak teliti. EF, ini... Yang halaman 104 itu nomor berapa lo? 4, 5, 6, 7. Yang halaman 104 itu nomor 4, 5, 6, 7. Silahkan dikerjakan. Dengan melihat rumus yang ada di halaman 102. EF, volume prisma segitiga masih belum benar. Volume prisma segitiga rumusnya yang benar. Ayo dicek lagi. Bisa lihat di grup WA. Bentar, Karen. Oke, sudah ketemu. Karen, ini oke, Karen. Benar. Volume prisma segitiga rumusnya apa? Volume prisma segitiga. Ayo dicek. Kamu lihat di grup WA itu ada volume prisma. Itu rumusnya bagaimana? Oh, punyakmu ini benar sudah rumusnya. Fel, kurang teliti menghitungnya. Fel, kurang teliti menghitungnya. Apa ya punyakmu ini yang salah ya? Tinggi segitiganya belum benar. Tinggi segitiga belum benar. Sebentar. Punyak Karen ini. Punyak Karen ini tinggi segi. Alas segitiganya masih belum benar. Kamu tidak dikasih rumus setengah kali alas, kali tinggi. Ini punyaknya Karen hasilnya benar, tapi yang dimasukkan angkanya salah. Setengah dibagi enam itu hasilnya tiga, nak. Bukan dua. Punyak Karen. Jadinya kok bisa rumusnya salah, yang dimasukkan salah, tapi hasilnya benar. Steve, alasnya yang merah, Steve. Alasnya yang merah. Tingginya itu sudah benar. Kemudian tinggi prisma itu yang oran, Steve. Tinggi prisma yang oran. Oke, sudah benar Tirsa. Sudah tahu Tirsa salahnya di mana? Chelsea, kamu benar hasilnya, tapi masukkan angkanya kok masih belum benar ya? Alasnya yang merah, ya. Tingginya ini punyakmu sudah benar, tapi salah. Sudah jam delapan, Lausso Sati tidak komentar lagi. Perhatikan Lausso ya, nak ya. Jadi kalau mencari volume, Lausso Sati coba share dulu. Tunggu ya. Ini volumenya 5. Ini volumenya prisma. Jadi kalau kamu itu sudah menulis alas. Nah, alas itu yang di bawahnya yang dimasukkan juga alas. Kalau kamu menulis di sini tinggi segitiga, yang dimasukkan itu juga tinggi segitiga. Kemudian kalau kamu masukkan di sini tinggi prisma, di bawahnya itu juga tinggi prisma. Jangan sampai kamu di sini alas, kamu masukkannya tinggi prisma. Ya, berarti itu sama saja kamu dengan tidak paham. Sama saja dengan kamu tidak paham berarti. Ini tapi beberapa sudah banyak yang benar. Beberapa sudah ada yang benar. Cuma beberapa orang juga masih kebingungan kayaknya. Kalau misalkan Lausso Sati cek lagi di sini. Nanti Lausso Sati kirimi jawaban yang benar ya di grup ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan materinya. Luas permukaan. Coba dibuka semua halaman 104. Halaman 104. Kita buka semua. Nomor 4. Gambar bangun ruang apa ini namanya, nak? Gambar bangun ruang apa? Segi 4. 5 segi 4. Ditulis sekali. Jadi, luas permukaan ditulis sudah. Boleh langsung ditulis di buku paket? Boleh. Luas permukaan 5 segi 4. Sama dengan. Bagaimana rumusnya? Coba. Ada permukaannya ada apa aja? Permukaannya ada apa aja? Alasnya berbentuk apa? 12. Persegi. Alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk apa? Kubus. Kubus. Kubus? Persegi. Persegi. Jadi, alasnya kan persegi. Berarti pakai luas persegi. Kemudian, samping kiri kanannya berbentuk apa? Samping kiri kanan depan belakang itu berbentuk apa? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Jadinya, kalau dia segitiga sama kaki berarti pakai ada berapa? Ada berapa sisi yang tegak-tegak itu? Ada berapa sisi tegak? Empat. Empat. Berarti ada ditambah empat luas segitiga. Gitu ya? Nah, baru kita tuliskan. Luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Oke. Sekarang kalau ditambah. Ini kamu kalau enggak ngerti rumusnya, jadi tidak boleh langsung to the point. Mungkin saja nanti luas alasnya itu segitiga. Jadi, kalau yang prismanya itu luas alasnya segitiga atau luasnya itu bukan persegi atau luasnya itu persegi panjang. Nah, kalian sudah tahu rumusnya bagaimana ya? Empat dikali apa? Empat dikali luas segitiga rumusnya? Setengah. Kali alas. Kali tinggi ya? Nah, ini. Kemudian sama dengan. Masukkan sudah angkanya. Sisi persegi. Berapa berarti? Sisinya persegi. Sisinya persegi. Iya, dua belas dikali dua belas. Kemudian ditambah. Ditambah berapa? Empat kali empat puluh. Empat dikali setengah. Dikali alasnya. Berapa alasnya? Dua belas. Alasnya dua belas. Kemudian dikali berapa lagi tingginya? Empat puluh. Tingginya segitiga ya berarti. Tingginya segitiga ada empat puluh. Udah. Kemudian baru disederhanakan. Dua belas dikali dua belas. Ini angkau cantik. Masa Anda hafal? Berapa? Ini kan ya? Dua belas kali dua belas. Betul apa Anda? Satu empat puluh empat. Ditambah. Empat. Dikali. Nah, ini setengah ini ya. Setengah. Ini kan bisa kamu. Bisa sederhanakan dengan angkau. Angkau empat puluh. Setengah dikali empat puluh. Hasilnya berapa? Dua puluh kan? Berarti kalau kita tuliskan. Empat dikali dua belas. Empat puluh delapan ya. Empat puluh delapan dikali dua. Berapa nak? Empat puluh delapan dikali dua. Empat puluh delapan dikali dua. Sudah hitung? Empat puluh delapan. Empat puluh delapan dikali dua. Empat puluh delapan dikali dua. Berapa hasilnya? Empat puluh delapan dikali dua. Dua kali delapan, enam belas ya. Enam belas, nyimpan satu. Dua kali empat, delapan. Enam belas, enam belas. Berarti di sini, sembilan puluh enam. Kemudian kita masukkan lagi. Berarti sama dengan 144 ditambah empat dikali sembilan puluh enam. Dikali empat ya. Enam dikali empat, dua puluh empat. Nyimpan dua. Kemudian empat kali sembilan, tiga puluh enam tambah dua, tiga puluh delapan. Jadi hasilnya tiga ratus delapan puluh empat. Ini yang masih di sini. tiga ratus delapan puluh empat. Jadinya hasilnya berapa? Empat tambah empat, delapan. Ya, empat tambah empat, delapan. Delapan tambah empat, dua belas. Nyimpan satu. Satu tambah tiga. Empat tambah satu, lima. Jadi lima ratus dua puluh delapan. Sentimeter apa ini? Luas? Rumusnya luas. Jadi satuannya sentimeter apa? Kuadrat. Kuadrat? Kok gitu ngomongnya? Sentimeter persegi. Ya, sentimeter persegi. Dicek dulu. Ada yang mau tanya dulu? Klausur? Dicek dulu. Sekarang dibuka halaman. Dari sini ada yang mau ditanyakan ke lause? Boleh disalin. Tapi lause itu sudah recording atau boleh difoto. Sekarang dibuka halaman 116. Halaman 116 dibuka semua. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Lose. Hal berapa, Lose? Hal berapa, Lose? 116. Halaman 116. Tapi itu masih, ini dulu sudah dicatat dulu dah. Itu kayaknya masih belum mencerminkan fluas permukaan. Dari sini mungkin ada yang tanya? Tidak ada. Kita lanjutkan dulu dah materinya. Kita lanjutkan ke nomor lima, tabung. Ya, yang nomor lima ada tabung. Dari sini tidak ada yang mau tanya? Tidak ada. Bisa semua berarti? Tidak ada. Bisa semua ya? Lose safety ubah sekarang. Lose safety ubah angkanya. Nah, ini sama ini Lose safety ubah. Kalian tuliskan berapa luas permukaannya. Ini jadi 20 cm. Kelihatan? 28 cm itulah. Bentar. Ya, ini Lose safety ubah. 20 cm. Kemudian, yang ini 11 cm. Silahkan dikerjakan. PS-nya. Dikirim kan? Dikirim ke WA Lose. Masak tidak bisa, cuma seperti ini. Ditulis rumusnya, dimasukkan angkanya. Ditulis rumusnya, dimasukkan angkanya, kirim ke WA-nya Lose. Lose safety tunggu sampai jam 8.15. Sampai jumpa di sana. Terima kasih. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jencing, tiga kali tidak kirim. Vino, setiap kali GC tidak kirim ya. Vino, Loser Safety hanya menerima PR yang di GC biasanya sebab WA-nya Loser kalau sudah dicek langsung Loser Safety hapus. Jolin satu kali tidak kirim, Julian satu kali tidak kirim, Karen dua kali tidak kirim, Evel satu kali tidak kirim, Davin dua kali tidak kirim, Bernard satu kali tidak kirim. Kemudian Steve dan Ken ini bersaing ketat ya tidak mengirim PR di Google Classroom. Jadi harus kalian apa namanya harus dirajinkan. Yang kemarin aja itu ada banyak yang belum kirim ke Google Classroom. Ada Brandon, Chelsea, Jencing, Ian, Vino, Steve sama Ken. Jadi untuk PR Google Classroom sekarang tolong dikerjakan ya, mau ulangan harian, materinya itu semakin lama akan semakin membuat otak kita berpikir. Jadinya harus dilatih tiap hari. Wah sudah banyak yang kirim ini ke WA-nya Loser. Loser, aku sudah selesai? Iya. Oh ini Ian barusan kirim ya ke Google Classroom ya Ian. Loser Safety belum melihat lagi. PR-nya silahkan dikerjakan, masih ada waktu dua menit. Kalau tidak bisa silahkan ke tanya ke Lause. PR-nya adalah membahas yang kemarin, mengerjakan yang kemarin. Jawabannya bervariasi sekali. Hey, tingginya diganti 20 cm. Tingginya diganti 20 cm. Ntar ini masih, ayo Niko Demus, dicek lagi Niko Demus. Masih ada waktu dua menit lagi. PS-nya ada dua. Semoga benar semua. PR-nya boleh dikerjakan. Dikumpulinnya paling lambat nanti jam 8 ya. Jam 8 malam. Silahkan dikerjakan PR-nya kalau sudah dirimu ke Lause. Kenapa sentosa? Yang mana? Yang PR-nya. Oh iya, PR-nya dikirim ke Google Classroom. Kalau PS dikirimkan ke WA Lause. Silahkan PR-nya boleh dikerjakan. Itu ada soal cerita di situ ya. Kalau tidak bisa boleh tanya ke Lause. Evel, kerem yang mana ini ke Evel? Luas limas kok sepertiga. Evel, ini rumusnya persis sama dengan yang lo sesetik disampaikan di ini, di share screen ini. Evel, kamu mencari volume itu Evel. Coba. Nah, ini benar. Kamu tadi mencari volume tak? Evel, ini kamu mencari volume. Evel, keliru rumusnya. Luas permukaan ini Evel. Jangan sampai terbalik ya anak ya. Kita sekarang belajarnya luas permukaan. Kalau yang tadi kita belajar volume. Jadi rumusnya untuk PS itu sama persis dengan yang lo sesetik dikerjakan. Hanya mengganti angka saja. Gitu ya. Oke nak, lo sesetik kira sudah selesai pembelajarannya. Supaya kalian bisa refreshing, bisa istirahat. Mungkin mau makan dulu. Lo sesetik akhiri dulu pembelajarannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau tidak bisa tanya ke lo sesetik ya. Jangan perlu takut, jangan malu kalau mau tanya. Ya, sampai ketemu lagi besok. Dadah, Cai Chen. Eh, kita besok ulangan harian apa? Besok atau besok ulangan hariannya? Sabtu. Sama Sabtu? Ipa. Iya, Ipa. Sabtu ya? Ipa Sabtu. Oke, berarti besok kita akan berlatih ulangan harian ya. Besok berarti kita akan berlatih ulangan harian. Sampai ketemu besok kita berlatih ulangan harian untuk Ipa. Dadah. Cai Chen. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu besok kita berlatih ulangan harian. Sampai ketemu besok kita berlatih ulangan harian.